Hai Allah 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 Jadi Jadi Tadi udah konsultasi juga Boleh gak dirobohin rumahnya Tapi katanya gak bisa masuk mobil Mengancenin rumah Jadi Bang Ini kan kan ada yang bilang Kalau misalkan Fadel Punya di TSK Rumahnya Fadel yang lagi dikotong mau dirobohkan Gimana tuh Bang Makanya sendiri lah Karena punya lawyer Prasma Narif menggelar press conference Untuk menanggapi Statement Nikita Mirzani yang akan Merobohkan rumah Fadel Bagideh setelah Tetapkannya menjadi Tersangka 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 Gimana Tersangka Bang Ini kan Kalau misalkan Fadel Punya di TSK Rumahnya Fadel yang lagi dikotong mau dirobohkan Gimana tuh Bang Tersangka Makanya si Bila Masuk aja gak boleh masuk perkarakan orang pidana mau hubungin Jadi kan dari awal dulu dia bilang Saya kalau gitu-gitu saya antar DNM lagi padi Atau lagi amarah tidak terkontrol Dulu dia bilang Kalau dia datang buat kan buat di tenang Kursi kosi lepak Gak ada tuh Ya gitu-gitu saya kayak Tapi itu kewacaman Besok misalnya ada yang lain per rumah itu Orang lain tapi pasti nanti arahnya itu Dicurikan ke MN Makanya lawyernya harusnya ngomong Malah kalau lawyer Kita kan kalau lawyer Peribadi atau lawyer Tetap itu kan harus memberi Advis-advise luku Cuma ada yang lain gitu kan Itu gak boleh Bukan Bukan Juga orang A Ngomong B Dia bilang dia nanti Jadi itu saran Kalau dia ngomongin Saya mau lihat Kapan dia ngomongin Saya mau nonton Kalau dia bilang Uang dari Sinoni Bagaimana mau buktikannya Terus kalau dia dikasih Sinoni Bagaimana kalau ada orang mereka juga sama Loli Misalnya di uang jajat kaki juga gak bisa Itu perlu berbukti Ini ada yang dikasih Sengoni Ini ada yang dikasih Sengoni Dan ini ada yang dikasih Sengoni Terus ini Ini semua-segiat Kita gak tahu Itu ketebalan sementingnya berapa satu Tenggok itu Kalau Raffi Asim Misalnya 10, 10, 10, 10, 10 Sengoni Dan ini ada yang dikasih Sengoni Tenggoknya 15 jadi saya melihat justru kasus saudara mahimu dengan faulah terhormat itu agar terhormat ada terlalu baikkan saya jadi konsep keurusan yang demi padahal kasusnya PAIMu itu juga serius untuk saya tetapi itu hak dari pacaranya saudara saya hanya menyampaikan kayak terabaikan tidak bagi mana teknis menanganan tutus yang genus saya tapi kalau saya jadi kuasa umum saya tepul tidak boleh saya saja ketika beres 2 Pak Umar itu bicara itu anak tidak tahu terima kasih itu anak plastik itu ibunya plastik yang saya maksudnya bukan ke sana ya saya akan berdua istilahnya itu sudah harus itu buat tapi dia sebutnya jadi dia kebapakas misalnya saya kemarin ini nah terus ditanya siapa itu mama lemon suaranya yang punya akun siapa misalnya belum bisa seorang mati-mati saya akan buat besok ada seluruh ayah yang boleh ngomong ngomong moce-moce jelari boleh jangan dong ya jadi besok semua orang bisa pakai topeng oke terima kasih saya rapat keluargan dulu ya anak-anak semua banget yang bahlul begini siap-siap rumah dirobohin siap-siap tunggu kejutan katanya mau kencengin gesper kan pokoknya nanti saat gue live robohin rumahnya si monyet itu ya si Fadel keluarga gem rasmanarif selaku kuasa hukum dari Fadel Fajideh malam hari ini memberikan press conference terkait dengan statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani apabila nantinya Fadel Fajideh tersangka dan terbukti bahwa ada aliran dana dari putrinya Laura Mirzani nantinya rumah Fadel Fajideh yang lagi direnovasi akan dirobohkan tentu hal tersebut menyita perhatian kita sekalian tentunya juga keluarga Fajideh merasa ketar-ketir atas sampaian statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada Awak Media selepas Nikita Mirzani memberikan BAP ke Polis Metro Jakarta Selatan Hal Hal itulah yang menjadikan Rasman akhirnya malam hari ini memberikan klarifikasi dan fresh konten terserta mengkomentari apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani terkait dengan statementnya untuk merobohkan rumah yang direnovasi oleh Fadil Bajideh yang diduga banyak aliran dana dari putrinya Laura Mirzani tentu hal tersebut mendapatkan respon berbagai macam dari netizen dari warganet ada yang banyak ya bukan cuma ada banyak yang mendukung Nikita Mirzani untuk merobohkan rumah renovasi Fadil Bajideh tersebut hal itu karena tentu mereka merasa geram dengan ulah dari Fadil yang tidak mengakui hubungannya yang serius dengan Laura Mirzani dimana ia masih memungkiri kata Rasman sendiri berbohong apakah hal tersebut memang berbohong kepada Rasman atau sekedar Rasman hanya ingin memilitir keadaan sehingga menyampaikan demikian di depan awak media namun senyum Nikita Mirzani setelah melaksanakan BAP di Polres Metro Jakarta Selatan menarik perhatian kita sekalian karena dari senyuman tersebut itu adalah senyuman kemenangan senyuman keyakinan bahwa Nikita percaya diri 1000% akan bisa membuat Fadel mendekat di penjara ya di penjara minimal 15 tahun lamanya bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye bye